Saya ingin semua pakai data, karena ekonomi tanpa pakai data ya bukan ekonomi. Nah, pertama ini tadi Bang Madani sudah sampaikan filosofisnya dari segi leadership. Kemudian salah satu dari kiri pemimpin atau leader yang baik adalah mampu mendiagnosis masalah. Nah ini salah diagnosis sudah, jadi kita gagal, Pak Jokowi menurut saya ini gagal paham. Jadi dia tak hadir sendirian ya, sebelumnya telah hadir revisi undang-undang KPK di tengah wabah, sudah ada undang-undang Minerva nomor tiga, ada undang-undang Mahkamah Konstitusi, dan ada perpu yang dijadikan keranjang sampah untuk memasukkan semua agenda para oligar. Jadi, bukan tentu saja tidak semua ya, tapi agenda oligar ini sudah masuk di sini, misalnya pasal 5 ayat 1 yang menurunkan tarif pajak gitu. Kemudian juga perpu ini tidak berbicara tentang bagaimana memerangi COVID, bukan. Jadi ini perpu bukan undang-undang darurat untuk menghadapi keadaan darurat, tapi untuk menghadapi dampak ekonomi. Nah, kemudian sejak awal sudah gagal paham nih ya, kalau kita lihat Jokowi di videonya di sini mengatakan dengan tangan sebelah kiri, atau sebelah kanan saya lupa, sebelah kanan, jarinya, lima jarinya, langit akan meroket gitu. Jadi dia menganggap remeh gitu, mengelola ekonomi itu tidak bisa seperti itu. Nah, kemudian Pak Jokowi heran sendiri dia, ibarat orang sakit, kita ini baik semuanya, katanya siapa yang bilang baik. Kolesterol baik, jantung baik, paru-paru baik, darah tinggi juga nggak ada. Tapi kok nggak bisa lari cepat? Ini ucapan Pak Jokowi, seusai sidang kabinet 2018, 5 Januari. Jadi menganggap tidak ada apa-apa. Kalau tidak ada apa-apa kok ada omnibus gitu kan? Itu pertama. Kemudian, ini dia yang Pak Jokowi katakan, kok ekonomi nggak bisa lari cepat? Tadi kan nggak bisa lari cepat nih. Larinya malah lebih lambat, dari 7 ke 6 ke 5 sebelumnya 8 bahkan. Kemudian ini tren-trennya turun semua nih. Kita lihat turun, ini gara-gara pandemi ya, anjelok ya, semua negara alami. Kemudian ini target Pak Jokowi yang kelangit itu, tapi realitasnya demikian. Jadi seperti mulut buaya yang makin menganga gitu, antara realitas dengan target. Kemudian di 5 tahun ke depan, udah dikoreksi, tidak tinggi-tinggi lagi 8 persen gitu ya, tapi ratanya 6 persen, pakai 2 senario bahkan. Ada yang optimis, ada yang pesimis, 5,7. Ini pun tidak akan tercapai, perkiraannya cuma 3,4. Nah kemudian cari kambing hitam kan? Kambing hitamnya apa? Investasi. Jadi, penghambatnya adalah investasi, Pak Jokowi bilang, saya akan kejar dan hajar gitu. Honor dihajar kita semua ini oleh omnibus. Nah kemudian Jokowi sebut, belum ada kebijakan investasi yang nendang. Sungguh dia menafikan keberhasilan dia sendiri, yang harus kita akui, cukup banyak kan? Cukup banyak. Nanti saya bahas. Nah, kemudian di kipas-kipas nih, oleh orang-orang dekat dia, namanya Muldoko. Dia bilang nih KPK nih, sumber masalah. Kemudian wakil ketua pemenangan, tim pemenangan, RUU KPK yang baru maksudnya, bikin iklim investasi makin kondusif, kan luar biasa. Kalangan pengusaha tanggapi positif, revisi undang-undang KPK. Muldoko sebut, macam-macam deh ini ya. Nah inilah. Jadi, pertama kali KPK dulu yang ini, lemahkan. Padahal, yang bikin kepala pening, paling pening kepala pengusaha adalah korupsi. Tapi korupsinya, justru KPK-nya yang dikubur. Tapi kita jangan tinggalkan KPK ya. Jangan kita tinggalkan KPK. Masih banyak teman-teman KPK kita yang berupaya untuk melakukan semaksimal mungkin yang mereka bisa. Tengah iklim yang semakin susah buat mereka. Kita dorong terus mereka untuk berbuat yang semaksimal mungkin. Nah hadirlah untuk ini semua Omnibus ya. Sebetulnya ada tiga Omnibus itu. Cipta Kerja, Perpajakan, Ibu Kota Negara. Ibu Kota Negara belum kedengaran. Perpajakan ini sudah kebelet. Mereka tidak bisa menunggu lagi dibahas di DPR. Mereka masukkan di Cipta Kerja. Jadi, klaster baru yang di RUU-nya tidak ada, di DIM-nya tidak ada, masuk di tengah. Saya tidak tahu ini secara hukum seperti apa. Nah Omnibus Cipta Kerja sendiri, karpet emas, buat pengusaha minerba, melucuti hak normatif pekerja, menumpulkan ketentuan pelindungan lingkungan, mengurangi kewenangan daerah, menghilangkan atau setidaknya meminimumkan sanksi pidana bagi pengusaha kalau melakukan hal-hal yang menurut undang-undang sebelumnya itu tidak boleh. Nah, ini tak sabar menunggu seperti yang saya katakan, dikebut dulu nih, karena enam perusahaan batu barat terbesar konsesinya mau habis. Nah, kalau tidak ada undang-undang ini, tidak ada Omnibus, tidak ada undang-undang minerba, maka mereka harus mengembalikan konsesinya kepada negara, dan negara berencana untuk memberikannya kepada BUMN di era Ibu Rini. Kemudian, mereka tidak boleh melebihi, konsesinya melebihi 15 ribu hektare, dan macam-macam itu. Nah, mereka berusaha menyelamatkan diri dengan all out. Nah, kemudian, salah sasaran. Katanya kan tadi investasi, investasi jeblok, investasi rendah. Nah, saya ingin sekedar memetakan saja, PDB itu, Produk Domestic Broto, barang dan jasa yang dihasilkan oleh ekonomi, itu terdiri dari tiga komponen. Konsumsi, ada konsumsi rumah tangga, ada LNPRT, ini lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, ini kecil sekali, mungkin NGO di sini kira-kira. Kemudian, pemerintah konsumsinya 8,8. Jadi, yang paling besar adalah konsumsi rumah tangga. Ada investasi. Investasi ada beberapa jenis, yang terbesar adalah bangunan dan mesin. Sisanya, kalau saya gabung, 4,6. Ekspor dan impor. Nah, kalau kita lihat ekspor dan impor, minus 0,5 persen artinya impor kita lebih besar dari ekspor. Ini persen terhadap PDB. Tapi, 0,5 kan mendekati 0, jadi kita bisa abaikan ekspor-impor ini. Konsumsi bergantung pada masyarakat, yang diacu oleh pemerintah dalam ONIPS adalah investasi ini. Nah, kita lihat investasi kita. Investasi itu share-nya 32,3 persen terhadap PDB. Tinggi banget. Nah, ini dia. 32,3 persen itu lebih tinggi dari rata negara berpendapatan menengah atas dan menengah bawah. dan mencapai puncaknya di era Pak Jokowi. Ini kan pencapaian spektakuler kalau menurut saya ya. Spektakuler sekali itu. Naik, tajam gitu. Dan tidak turun-turun. Praktis stay pada level di atas 30 persen. Yang terbesar di ASEAN. Terbesar di ASEAN. Dan terbesar di tertinggi di ASEAN dan tertinggi di BRICS. BRICS itu Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Kecuali China. China memang beda. China lebih tinggi dari kita. China memang ini sangat berbeda. Tapi China pun sudah sadar dia ketinggian investasi. Investasi ketinggian juga tidak bagus. Makanya mulai turun. Kemudian dari segi pertumbuhan. Tadi level investasinya, pertumbuhan investasinya di era Jokowi naik. terus dan lebih tinggi dari Brazil, China. Ini China nih. Kita lebih tinggi dari China. Lebih tinggi dari Malaysia, Filipina, dan Thailand. South Africa juga. Jadi hampir sama dengan India, tapi memang kita kalah dengan Vietnam yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi primadona. Nah kemudian dari segi asing, kan salah satunya Omnibus ini untuk attract undang investor asing. Investor asing di kita itu besar. 20 besar di dunia. Ini laporan PBB yang terakhir, United Nations Conference on Trade and Development. Kita itu nomor 18. Thailand tidak ada, Malaysia tidak ada, Vietnam tidak ada, ASEAN itu cuma Indonesia dan Singapura di posisi ketiga. Kan keren, siapa bilang investasi jeblok. kemudian ini survei menunjukkan bahwa 48,1% pengusaha asing di Indonesia akan menambah investasinya. Nomor tiga setelah China dan India. China kasat mata makin gandrung datang ke Indonesia, tadinya Indonesia itu di posisi 44 bagi investor China, sekarang nomor 26. Kemudian di mata Jepang paling promising di dunia itu adalah India, Indonesia pernah 2013 turun memang tapi Indonesia masih di posisi sangat terhormat nomor lima. Kemudian asing itu memang tidak pernah kita jadikan andalan utama. Kenapa tiba-tiba Pak Jokowi mau membanjiri investasi asing? Asing itu selalu kecil di dalam total investasi di Indonesia sepert lima belas saja. Kenapa? karena kita secara sengaja membuat barikade yang sangat tinggi, pagar yang sangat tinggi, berduri yang membuat asing itu susah masuk. Pagar kita itu tertinggi ketiga setelah Filipina dan Saudi Arabia. Kenapa tiba-tiba Pak Jokowi balik arah gitu ya? Nah, apa itu barikadenya dalam bentuk larangan atau restriksi asing itu tidak boleh 100% punya saham. harus bagi-bagi dengan nasional. Nah, sekarang mau dikasih-kasih 100% ya silahkan gitu. Tapi nggak usah pakai omnibus segala ya. Relaxkan aja ini. Negatif investasi dan sebagainya. Selesai. Kenapa harus omnibus? Kemudian, ini salah lagi. Setelah saya argue pemerintah itu bahwa investasi tidak benar, jawaban pemerintah gini, iya, tapi investasi yang masuk tidak padat karya. Nah, ini kan, investasi yang masuk tidak padat karya. Saya lihat, angka pengangguran di era Pak Jokowi turun terus kok, mencapai level terendah. Nah, gara-gara pandemi ya naik wajar. Tapi, sudah on the right track Pak Jokowi menurunkan garis angka pengangguran. Nah, kemudian, masalahnya adalah di tengah kita ingin menciptakan lapangan kerja, selebar-lebarnya pintu buat pengusaha China dibuka. Itu dia. Ini ya, saya perkirakan ini wisman dari China itu bukan wisman untuk wisata nih pasca pandemi ya. Kan tidak ada wisatawan pasca pandemi. Kita lihat China yang masuk ke Indonesia itu bulan Juni 2000, bulan Juli 2700, bulan Agustus 3700. Yang sudah pasti yang lewat udara ini, ini lewat Manado nih, jadi Samratulangi. Jadi, Samratulangi tiba-tiba jadi favorit buat China nih. Ini kita lihat Samratulangi, ini pesawat-pesawat dari China, semuanya dari China. Nah, ini kalah Bali sekarang, ngurah rai. Nah, berarti kan Samratulangi ini bukan buat wisata. Kalau mau wisata kan utamanya Bali. Nah, kemudian saya telusuri lagi, ini kan sampai Agustus, Oktober, masuk lagi 260 pekerja di Bandara Morowali dari Manado nih. Dari Manado, ya, itu nomor pesawatnya ada. Kemudian Sabtu 10 Oktober masuk lagi, datanya belum saya temukan, tapi ada masuk. Kemudian pada bulan September, Virtue, Virtue ini nomor dua terbesar, apa namanya, smelter, itu masuk, mengumumkan di China lewat website, ini mereka me, ini kalau saya klik itu ya keluar, tapi bahasa Mandarin kan. Tapi saya sudah punya. Nah, nanti kalau mereka tahu ini mereka delete ini. Tapi saya sudah print isinya itu. Jadi aman kita. Nah, dia ingin merekrut tenaga kerja dari Indonesia, 607 pekerja. Syarat pendidikan minimumnya terbanyak adalah SMP, SMA, dan sekolah teknik, menengah teknik. Usianya di bawah 45 tahun, gajinya di kisaran 7 ribu sampai 24 ribu. Jabatannya, petugas keamanan, pekerja bongkar muat, koki, pengemudi, eskapator, truk derek, dan frocklift, manajer gudang, alih statistik, montir, dan operator. Jadi, tidak benar yang dibilang Luhut Panjaitan itu yang tenaga-tenaga ahli mau bikin pabrik baterai. Tidak ada pabrik baterai di sana sampai sekarang. Rencana pun, persiapan pun belum ada. Nah, jadi kita tidak dapat apa-apa. pekerja itu justru banyak dari Cina dan mereka pakai fasilitas visa kunjungan. Jadi, kalau kita mau tenaga kerja, mengkriat tenaga kerja, ya ketatkan dong. Jangan seperti ini. Kita jebol terhadap tenaga kerja dari China, sementara kita tidak mampu dan janjinya pakai omnibus loh. Nah, kita tidak dapat apa-apa dari sini. Saya tidak mau bahas nikelnya ya. Nanti kita bahas khusus tentang nikel. Tapi ini kita tidak dapat apa-apa dengan adanya smelter-smelter ini. Kemudian, kalau begini, bagaimana musrap pekerja? Petani-petani kita butuh lahan, tapi Pak Jokowi bikin food estate. Ya, bukan community farming. Food estate tidak ada pegawainya nih. Tidak ada petaninya. Paling kalau petaninya adalah Purnawirawan TNI. Kemudian, mau bantu peternak, apa kabar tol laut? Sudah tidak kita dengar lagi. Kalau mau bantu penelayahan, jangan biarkan ekspor lobster, benih lobster dibolehkan. Kemudian, import kita, impor gula, sahwat impornya tinggi, sehingga kita sudah menjadi impor tir gula terbesar di dunia sejak 2016. Kemudian, yang kita bangun adalah biofuel, yang untung Martwasi Torus dan kawan-kawan. Pekerjanya juga sedikit. Kalau ini pakai pekerja asing kan? Kemudian, ini batu bara, ya mana ada pekerjanya? Jadi, salah sendiri dibikin-bikin. Sudah melakukan kerusakan, ditambah kerusakan yang mega kerusakan, yaitu omnibus low. Nah, kemudian ini, Pak Jokowi bilang nih, sektor padat karya kita butuh. Jadi, dia mau obral investasi dengan cara menekan buruh, politik upah murah. Padat karya, ini dia bilang. Ini, waktu dia menjelaskan COVID itu setelah demo-demo, padat karya, katanya pengangguran di kita ada 39 persen berpendidikan sekolah dasar nih. Ini harus dikasihkan. Dan ini, kasih padat karya. Kita lihat, ini, tamatan SD ini tidak perlu diajari oleh pemerintah. Tidak perlu diciptakan pekerjaan oleh pemerintah. Dia cari kerja sendiri. Angka pengangguran terendah adalah tamatan SD ke bawah nih. Yang harus Pak Jokowi ciptakan adalah penganggur-penganggur yang banyak di SMK. 8 persenan, di diploma 6 persenan, di universitas 5 persenan, dan di SMA 6 persenan. Ini, tidak boleh ini mencari proyek-proyek mengadat karya karena mereka tidak mau menjahit-menjahit di perusahaan garmen dan sebagainya itu. Jadi, salah lagi, salah lagi gitu cara bacanya. Koreksi kalau saya salah deh gitu. Nah ini, saya akan lewati aja ini. Nah, kemudian, ini yang terakhir, sesi terakhir, mungkin 5 menit, mudah-mudahan. Ini salah kaprah lagi, padahal sudah di jalur yang benar nih, Pak Jokowi, dalam kaitannya dengan kemudahan berbisnis. Nah, ini videonya, hari ini saya, ada videonya, bisa dilihat nanti. Memang, semua orang mengakui, kita pun mengakui, bisnis di Indonesia itu ribet, perizinannya banyak, tumpang tindih, prosesnya lama, berbelit-belit, tak pasti, sudah lama itu dialami oleh masyarakat. Tapi, jangan lihat simptomnya, lihat akar masalahnya. Dan akar masalahnya, sedikit demi sedikit, sudah diselesaikan oleh Pak Jokowi. Nah, bayangkan nih, ketika Pak Jokowi dilantik, 24 Oktober, eh, Oktober 2014, peringkat kemudahan berbisnis kita, nomor 120. Percecer, dibandingkan Singapura, posisi pertama di dunia ya, Malaysia nomor 6, Thailand nomor 18, juga kalah jauh dari Brunei ke-59, dan Vietnam ke-99. 21 peringkat kita kalah dengan Vietnam. Namun, Pak Jokowi sudah di on the track, menurut saya, sehingga dia bisa memperbaiki dengan cara apa nih, paket kebijakan yang 16 itu, teman-teman sudah tahu deh. Nah, akibatnya apa? Peringkat kita jadi naik, dari 120 ke 73. Dengan Vietnam, tinggal 3 lagi kita ketinggalannya, dengan Brunei tinggal 7 lagi. Janganlah kita mimpi, melewati Singapura, Malaysia, dan Thailand kan. Oke, jadi sudah on the right track, lebih separuh jalan. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan untuk mencapai 40, sebagaimana target Pak Jokowi, gampang banget. Gampang banget. Yakni, ini nih. Jadi, ada yang membaik luar biasa, resolving insolvency, itu dari 144 ke 38, udah bagus sekali, getting electricity, dan lain-lain ini, teman-teman bisa lihat. Nah, ada satu yang memburuk, kecolongan, trading across border. Jadi, ekspor-impor di Indonesia ini susah banget, ini dibagi-bagi rentenya oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, rente bagi-bagi rente, rente untuk impor gula, larangan ekspor, macam-macam, pokoknya susah. Nah, kalau ini dikembalikan ke posisi 54, kita itu nomor 40 sudah. Kemudian, dealing with construction permit, kita perbaiki, ini makin buruk juga di area Jokowi, dan registering property tidak terlalu sulit, menurut saya, kita bisa nomor 30. Nah, inilah, teman-teman sekalian, jadi, filosofinya udah salah, backgroundnya sudah salah, asbabun nulus zulnya juga jelek, gitu. Nah, ini terjadi sejalan dengan kemudian demokrasi, dan saya berhenti di sini. Terima kasih.